Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 7 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2022 ini. Nah kita kembali ke seri laptop 7 jutaan dan ini merupakan seri terfavorit di Rah Gadget ini. Alasannya karena budget 7 jutaan bisa dibilang nggak terlalu mahal dan nggak juga terlalu murah. Jadi ini adalah angka yang pas buat kamu yang nyari laptop serba bisa khususnya buat siswa ataupun mahasiswa yang perlu laptop untuk tahun ajaran baru. Mengingat banyaknya yang nyari laptop di harga segini, Rah Gadget udah ngerangkum 5 laptop terbaik yang bisa kamu beli di harga 7 jutaan. Dan sebelum kita ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel Rah Gadget ini biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 yang pertama adalah Acer. Buat kamu yang perlu laptop untuk produktivitas dan bagus di segala aspek, laptop ini merupakan pilihan yang paling aman. Mulai dari aspek yang bisa dilihat langsung pakai mata yaitu desain, aspek utama yaitu performa, hingga aspek ergonomis yang udah oke punya. Laptop berbobot 1,3 kg dengan tebal 1,59 cm ini memiliki desain yang kelas banget dan terlihat profesional. Performanya juga udah bisa sat-set-sat-set berkat kombinasi CPU AMD Ryzen 3 5300U yang ditemani grafis AMD Radeon Vega 6, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Ngerjain tugas basic di Microsoft Word, nyiapin bahan presentasi di PowerPoint, streaming dakor sampe pagi hingga mabar bareng temen, udah bisa dijalankan dengan baik oleh laptop ini. Ditambah layar 15,6 inchnya yang udah berpanel IPS Full HD yang bisa menjaga kesehatan mata. Nggak burik soalnya. Buat kamu atlet maraton dracore atau hardwalker anti-charging, Acer Aspire 5 A51545 ini sudah membawa baterai 48Wh yang bisa bertahan hingga 10 jam untuk penggunaan standar. Buat yang suka calak-colok sana-sini, portnya udah lengkap dan udah up-to-date. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah HP 14S DU3577. Laptop HP ini merupakan salah satu laptop terlaris pada list kali ini. Bukan tanpa sebab ya, karena laptop ini membawa spesifikasi yang bisa kubilang bikin kebanyakan orang bakal seneng. Desainnya sendiri terlihat profesional dan elegan, tipe desain yang aman untuk semua orang. Terus speknya juga udah oke punya dengan CPU Intel Core i3-1115G4 yang berduet dengan Intel UHD XE-G4, RAM 8GB dual channel 3200MHz yang bisa diupgrade, dan tentunya SSD 512GB NVMe yang kecepatan ratingnya bisa mencapai 2700MB per second. Paket yang lengkap untuk menunjang produktivitas. Mulai dari bikin tugas di Word, nyiapin presentasi di Google Slide, belajar ngoding di VS Code, hingga ngedit-ngedit teringat. Kalau buat main game? Masih bisa, asal jangan dipakai untuk main game yang berat-berat. Game yang bisa dimainkan contohnya adalah Valorant, Dota 2, dan Genshin Impact. Ngomongin soal layar, HP 14S DU3577 ini membawa layar 15,6 inch TN dengan resolusi HD. Belum bisa dikatakan menarik, tapi ya oke lah buat menunjang kebutuhan standar. Untungnya, baterai 41Wh-nya udah bisa bertahan hingga 8 jam di mode power saver. Portnya juga udah lengkap dan sudah kekinian. Oh iya, laptop ini juga punya varian Ryzen 3 5300U. Secara performa, laptop tersebut lebih menarik, tapi harganya juga sekitar Rp 300-400 ribu lebih mahal. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah Lenovo V11 G2. Laptop ini bakalan cocok banget buat kamu yang punya budget di 7 jutaan, mentok-mentok 8 juta, tapi pengen mendapatkan pengalaman gaming yang maksimal. Pasalnya, laptop besutan Lenovo ini memiliki kombinasi spek yang menarik untuk gaming casual. Intel Core i3 1115G4, RAM 4GB DDR4-3200MHz onboard, SSD 256GB M.2 NVMe, dan yang spesial adalah adanya dedicated graphics Nvidia GeForce MX350 2GB. Hadirnya grafis MX350 ini membuat pilihan game yang bisa kamu mainkan menjadi lebih banyak. Mulai dari game mainstream seperti Valorant, Genshin Impact, Dota 2, hingga game yang lebih berat seperti PES 2022, GTA V, hingga Shadow of Tomb Raider. Nah, biar pengalaman gamingnya makin mantap nih, kamu wajib mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel, minimal dengan konfigurasi 4 plus 4, biar FPS yang kamu dapatkan itu bisa lebih mantap lagi. Untuk kemudahan hiburan dan produktivitas, laptop ini cukup oke, walau nggak seoke laptop-laptop pada list sebelumnya. Sebut saja layar 14 inch yang masih TNHD, baterai 38Wh yang bisa bertahan hingga 5-6 jam, hingga bobot yang oke punya, yakni tebal 1,99 cm dengan berat di 1,6 kg. Port dari laptop ini untungnya udah lengkap, microSD ada, HDMI ada, dan USB Type-C juga udah ada. Laptop 7 jutaan terbaik 2022 selanjutnya adalah HP 15 EF2126WM. Buat kamu pejuang spek, laptop ini bisa menjadi pilihan yang paling menarik pada list kali ini. Dengan budget di 7 jutaan atau ya mentok-mentok 8 juta, kamu sudah bisa mendapatkan spesifikasi yang di atas rata-rata. CPU AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon Vega 7, RAM 8GB DDR4-3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Yap, laptop ini sudah membawa Ryzen 5 5500U yang membuatnya secara performa menang jauh dibandingkan 4 laptop lainnya. Spek seperti ini tentunya udah ideal banget buat produktivitas, hiburan, hingga bermain game. Game-game yang udah bisa dimainkan seperti Valorant, Genshin Impact, CSGO, hingga game-game yang cukup berat seperti GTA V, PS 2021, dan Shadow of Tomb Raider. Untuk game yang agak berat, maininnya di low aja ya. Untuk kebutuhan entertain, HP 15EF2126WM ini membawa layar 15,6 inch berpanel TN dengan resolusi Full HD. Memang bukan suatu yang spesial, tapi udah oke lah buat nonton film ataupun ngedrakor. Apalagi baterai 41Wh bakal kuat menemani maraton drakor atau kerjamu hingga 9 jam non-stop. Buat mobilitas tinggi, laptop ini memiliki berat di 1,69 kg dan tebal 1,79 cm. Nah yang perlu dicatat adalah laptop ini hanya tersedia versi garansi distributor aja. Jadi kalau mau klaim garansi ya agak lebih ribet aja dibanding garansi resmi. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop tujuh jualan terbaik 2022 yang terakhir adalah MSI Modern 14 B11MOU. Laptop stylist dengan desain keren. Bakalan cocok banget buat kamu yang menjadikan laptop sebagai lifestyle-mu. Desain pack cover yang full aluminium ini membuat laptop ini terlihat mewah dan siap dipamerin di tempat tongkrongan favoritmu. Berat laptop ini yang hanya 1,18 kg dengan tebal 1,69 cm akan membuat pundahmu bisa tersenyum seperti pepsoden. Selain memiliki desain yang keren, laptop MSI ini juga membawa spesifikasi yang mumpuni untuk kebutuhan produktivitas. Intel Core i3-1115G4, grafis Intel UHD XE-G4, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Spek kayak gini tuh udah oke banget buat menunjang kegiatan produktivitas, mulai dari bikin tugas di Microsoft Word, bikin PowerPoint di Katva, belajar ngoding di Youtube, hingga nge-zoom meeting sama GWT-an sampe pagi. Cia, yang virtual. Selain itu, layar 14-inch IPS Full HD-nya juga udah nyaman banget buat dipake nonton drakor atau film seru di Netflix. Kalau mau maraton, baterai 39Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 6 jam saat dipake nonton. Untuk port-nya udah lengkap, audio jack ada, microSD reader ada, type-C tentunya juga udah ada. Satu-satunya hal yang perlu dicatat adalah, laptop ini gak include office, home, and student. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2022 ini. List lengkap beserta link pembelian dari laptop-laptop tadi bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Di sana juga sudah tertera informasi menarik lainnya seputar rekomendasi laptop. Ada laptop terbaik harga 8 juta, 9 juta, 10 juta, sampe laptop gaming. Pokoknya cek aja di deskripsi ya. Nah, buat kamu yang ada request untuk konten selanjutnya bisa drop di kolom komentar. Yang masih bingung pengen nanya-nanya juga boleh banget, drop aja di kolom komentar ya. Oke, sekian video kali ini. Kita ketemu di rekomendasi laptop selanjutnya. Oke, abis 7 sih biasanya 8 jutaan sih ya. Ya, tunggu aja.